Masih bersama kami di Majelis Ilmu Damai Indonesia Aku. Pemirsa hari ini kita membahas mengenai tema Mencari atau Mengejar Pahala atau Ridha Allah. Dan di segment ini kita akan kembali memberikan kesempatan pada jamaah untuk memberikan pertanyaannya. Saat ini sudah bersama saya dengan Ibu Rina. Silahkan Ibu Rina apa yang ingin disampaikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz dan Ustazah untuk bertanya. Dengan kondisi keimanan kita tadi yang masih naik turun. Tapi kita tetap ingin juga mengajak anak-anak kita untuk juga beribadah semata-mata mencari Ridha Allah. Nah bagaimana caranya agar anak-anak kita pun juga sama dengan kita beribadah semata-mata untuk Allah SWT. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya dan akan langsung dijawab oleh Ustaz Jumharudin. Silahkan Ustaz. Baik, pertanyaan yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Bagaimana cara anak-anak kita itu memiliki level ibadah yang sama dengan kita. Kalau ibadah kita sudah sampai ditarap ikhlas, gimana ini anak-anak juga ikut ikhlas? Caranya, jadilah idola bagi anak kita. jadilah ibu yang dicintai anak-anaknya. Karena semua orang yang mencintai seseorang akan mencintai apapun yang dicintai oleh seseorang itu. Itu akibat saja. kalau anak kita sudah mencintai ayahnya, mencintai ibunya, apapun yang dicintai oleh ayah ibunya, pasti akan dia cintai. problemnya, kita menyampaikan keinginan kita menasehati anak, tapi anak kita tidak mencintai kita. Karena sesungguhnya yang ditolak itu bukan nasehatnya, tetapi yang ditolak itu pemberi nasehatnya. Betul atau tidak? Coba anak-anak kita, kalau sama kita kadang-kadang tidak nurut, tapi kalau sama ibu gurunya di sekolah nurut tidak? Nurut tidak? Diam ya anak-anak. Diam tidak anak-anak? Kalau sama kita? Berarti yang ditolak itu bukan nasehatnya, tapi orangnya. Rebutlah hatinya sebelum pikirannya. Ini yang paling penting. Rebut apanya? Rebut hatinya sebelum pikirannya. Dan cobalah menyampaikan dakwah kepada anak itu dengan bahasa mereka. Contohnya misalkan tentang ikhlas. Nah, kamu kalau beli remote dapat TV tidak? Beli remote dapat TV tidak? Tapi kalau beli TV? Kamu kalau ibadah karena Allah, maka engkau mendapatkan apapun yang ada di sisi Allah. Makanya sebenarnya urutannya itu, dalam ibadah itu, yang pertama imanan wahtisaban. Ini yang sebenarnya urutannya seperti itu. Jadi kita melakukan ibadah imanan karena ikhlas, baru kemudian karena iman kita melakukan amal tadi dengan ikhlas, kita ihtisab kepada Allah. Maka ada satu ibadah yang jarang kita lakukan padahal ini sangat luar betapa. Apa? Ihtisab. Tahu kan kasus tiga orang yang masuk dalam gua lalu tertutup? Dengan batu yang besar? Coba bagaimana mereka bisa selamat dari gua tersebut yang tertutup batu besar? Semuanya melakukan ihtisab. Apa itu? Menuntut Allah terhadap amalan yang kita lakukan untuk Allah. Jadi, ikhlas dulu baru berharap. Nyambung atau jaka sembung nih? Halo? Karena bagaimana kita berharap sesuatu kepada Allah dengan amalan di mana kita tidak ikhlas? Itu enggak logis. Makanya kenapa dalam hadis diurutkan imanan wahtisaban. Man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Man qoma laylatal qadri imanan wahtisaban. Iman baru ihtisaban. Ada seorang guru ngaji di Mesir. Ini dalam salah satu stasiun TV. Guru ngaji. Jauh dari gelar S1, S2 apalagi S-Lilin. Dia ngajar, terserah itu orang mau ngasih berapa. Enggak peduli dia. Dan dia setiap kali ngajar, pergi dia selalu berdoa seperti ini. Ya Allah, aku mengajar karnamu. Aku mengajari ngaji karnamu ya Allah. Jika yang kulakukan ini menurutmu ikhlas, Ajarilah anak-anakku. Dia punya anak kalau tidak salah tujuh atau sepuluh. Semuanya hafiz Quran. Dan semuanya bergelar doktor. Dia bilang apa? Kalau saya ngajarin enggak mungkin anak-anak saya itu menjadi memiliki gelar doktor. Tapi kemungkinan karena saya melakukan mengajar itu dengan imanan karena Allah. Setelah itu kita ikhtisaban berharap kepada Allah melalui amal yang kita lakukan untuk Allah. Tuntutlah Allah dengan amalan yang kita lakukan untuk Allah. Itulah yang disebut ikhtisaban. Nah jemaah sekalian yang dimulakan Allah. Jadi idealnya imanan waktisaban. Ini yang benar. Ada orang yang beramal, imanan enggak ikhtisaban. Itu salah. Ada orang yang beramal, ikhtisaban, tapi enggak imanan, enggak ikhlas. Dan kesalahan yang ketiga adalah Orang yang melakukan amalan, mendahulukan ikhtisaban, baru kemudian imanan. Berarti al-pateh hanya kebalik. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki awamiddin Iyaka nasta'inu wa iyaka nabudu Salah atau benar? Salah atau benar? Salah. Kenapa? Dia berarti Menuntut Allah duluan Baru dia beramal. Tapi yang benar apa? Iyaka nabudu Hanya untukmu aku beribadah Wa iyaka nasta'in Hanya kepadamu kami minta tolong. Kata Allah dalam hadis kursi Ayat iyaka nabudu wa iyaka nasta'in ini adalah Bagi dua Setengah untukku dan setengah untuk hambaku Iyaka nabudu untukku Wa iyaka nasta'in untuk hambaku Dan untuk hambaku apa yang dia minta Inilah mengapa Iyaka nabudu didahulukan Kenapa? Karena iyaka nabudu untuk Allah Wa iyaka nasta'in untuk siapa? Untuk hamba Mana yang lebih didahulukan? Yang untuk Allah atau untuk hamba? Subhanallah Ini rahasia al-fatihah Baik Ustaz Juhar Terima kasih telah menonton!